Orang miskin itu MC Pen, makin lama makin susah, makin melarat karena tidak pernah bersyukur kepada Allah. Orang kaya tadi makin kaya makin berkah hidupnya. Kenapa? Karena selalu bersyukur kepada Allah. Taatnya, Tazkia Kolbu bersama Majelis Asikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai MC Pen, apa kabar anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang banget pasirnya Kijabakta kembali hadir menemani kamu. Tentunya di program kesayangan kita, Tazkia Kolbu. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya MC Friend. Tepat hari ini kita ditemani oleh Ustadz Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Kali ini kita mau bahas apa nih? Hakikat hidup. Apa arti hidup, ya kan? Perdoman hidup, visi-visi hidup insyaAllah. Silahkan Ustadz. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukirillah Allah bahagiakan kembali pada sore hari ini Tazkia Kolbu. Semoga Allah selalu mentazkia Kolbu. Membersihkan hati kita. Salawat dan salam setercerahkan pada jumlah alam bagi kita Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini kita bahas hakikat hidup bagi orang yang beriman, yang pertama adalah ibadah. Karena itu setiap langkah, setiap apapun yang dilakukan itu menjadi potensi ibadah. Makna ibadah itu luas. Ya, bukan hanya sholat, puasa, jakat, haji, zikir, baca Quran. Tapi makna ibadah itu adalah setiap aktivitas yang kita lakukan bila terpenuhi tiga syarat. Pertama, N, niat. Yang kedua, C, cara. Yang ketiga, T, tujuan. Nah, tiga ini kalau terpenuhi maka menjadi ibadah. Apapun yang kita lakukan. Pertama, niat. Lillahi ta'ala. Yang kita lakukan harus karena Allah. Kalau kita ingin apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Amal itu bergantung dengan niat. Apapun yang kita lakukan tergantung dengan niatnya. Aktifitas keseharian kita. Menjemput rejeki, pergi pagi, pulang sore, pergi gelap. Pulang gelap, bahkan tidak pulang-pulang. Itu bernilai ibadah selama niatnya karena Allah. Niatnya baik. Baik ya karena Allah. Karena itulah kita selalu berjanji. Di dalam sholat kita, dalam ibtitah yang kita baca. Sebelum Al-Fatihah. Ya kan? Sholat jur, asal, maghrib, bisa subuh. Dan ditambah sholat-sholat yang lainnya itu sunat. Memang sunat, tetapi itu mengingatkan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Jadi selama kita mencari niat karena Allah, maka bernilai ibadah. Makan, minum, berpakaian, berkeluarga, berpolitik, berekonomi, berbudaya. Kita melakukan aktivitas keseharian kita ke sekolah, ke tempat kampus, ke pabrik, menjadi online, ojek online misalnya ya. Atau apapun aktivitas keseharian yang kita lakukan sehari. Dari bangun tidur, sampai tidur kembali. Bahkan tidur itu bisa ibadah kalau niatnya karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan ibadah itu caranya. Sesuai aturan Allah. Yang kita lakukan sesuai enggak dengan aturan Allah. Apa itu maksudnya? Aturan Quran dan sunnah. Aku tinggalkan dua hal yang kamu tidak akan tersasat dengan kedua hal itu, yaitu Quran dan sunnah. Selama kita melakukan aktivitas dengan berpegang tunggu Quran dan sunnah, maka itu bernilai ibadah. Kita makan. Niat karena Allah, caranya sesuai aturan Allah. Iya kan? Apa yang dicontohkan Rasulullah? Misalnya makannya. Makannya yang halal, yang toyib. Ada yang halal, ada yang toyib, mbak. Apa itu bedanya? Belum tentu yang halal itu toyib. Tapi yang hal, yang belum tentu yang toyib itu halal. Tapi setiap yang halal itu pasti toyib. Contoh sederhana misalnya. Kita minum teh manis, itu kan halal. Tapi kalau orang yang punya penyakit diabetes, enggak toyib dong. Enggak baik. Artinya halal dan toyib. Itulah caranya sesuai aturan Allah. Makan, kita makan, sesuai dengan aturan Allah. Makan, minum, tidak boleh berdiri gitu misalnya. Sebagai merasulullah contohkan. Ternyata menurut sains, teknologi, menurut kedokteran. Orang yang makan, minum, berdiri, ternyata itu merusak pencernaan. Tidak bagus. Itu diantaranya. Aktifitas apa lagi? Aktifitas kesaharan kita. Kita bekerja, mencari nafkah, menjemput rejeki dari Allah. Caranya sesuai aturan Allah. Tidak korupsi, tidak menipu, tidak zolim kepada orang lain. Tidak menghalalkan segala cara. Nah, ini maksudnya sesuai aturan Allah. Maka itu bernilai ibadah. Kita berpolitik. Ya, apapun. Apakah kita jadi caleg kah, jadi capres kah, atau jadi apapun. Berpolitik sesuai aturan Allah. Berarti, tidak menjegal, tidak menghasut, tidak memfitnah. Tidak menghalalkan segala cara yang penting menang. Nah, ini kan berarti bernilai ibadah. Berpolitik, bernilai ibadah. Berekonomik, bernilai ibadah. Berkeluarga, bernilai ibadah. Nah, yang punya suami yang soleh, istri yang soleha. Anak-anak soleh-soleha. Ini makanya keluarga itu menjadi bayi tijan nanti. Rumahku adalah surga bagiku. Kemudian, aktivitas kuliah, aktivitas sekolah, aktivitas apapun bernilai ibadah. Kalau caranya sesuai aturan Allah. Yang ketiga, T, tujuan. Tujuannya mencari ridho Allah. Karena Allah, tujuannya mencari ridho Allah. Niat karena Allah, cara sesuai aturan Allah. Tujuan mencari ridho Allah. Jadi, yang kita lakukan itu, ridho enggak Allah? Atau tidak? Nah, kita bekerja. Kalau caranya begini, menipu orang, korupsi, kemudian riba, renten. Apa namanya, sekarang lagi marak tuh, pinjol, pinjaman online. Nah, itu kan berarti Allah ridho enggak? Judi online. Ya, itu Allah ridho enggak? Nah, inilah tujuannya mencari ridho Allah. Nah, kalau apapun yang kita lakukan, kalau niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuan yang mencari ridho Allah, maka bernilai ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat 56. Jadi, tujuan Allah menciptakan kita ini, MC Friend, adalah untuk ibadah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang pertama, hakikat hidup yang pertama. Hidup adalah ibadah. Kemudian, Mbak Kinca yang kedua, hakikat hidup yang kedua, hidup adalah ujian. Selama kita hidup, selama itu kita diuji oleh Allah. Nah, seperti anak sekolah. SD, SMA, SMA, S1, S2, S3, itu pasti dong ujiannya berbeda. Enggak mungkin sama, sesuai dengan tingkatannya. Semakin meningkat tingkatannya, maka semakin berat ujian yang dialaminya. Tidak mungkin guru SMP memberikan soal ujian untuk anak SD. Tidak mungkin guru SMP memberikan soal ujian untuk S1. Atau kebalikan, dosen S1 tidak mungkin memberikan soal ujian untuk anak SD. SMA, enggak mungkin. Pasti dong sesuai dengan tingkatannya. Begitu pula dengan kita. Allah ciptakan manusia, jin, untuk ibadah. Kemudian, kita diuji oleh Allah. Siapa nih yang terbaik imannya? Terbaik amalnya. Allah uji kehidupan kematian. Siapa yang terbaik amalnya? Terbaik amalnya. Siapa yang terbaik? Nah, dialah yang mendapatkan nilai tertinggi di hadapan Allah. Dan ujian itu macam-macam. Ya kan kalau sekolah ujiannya kan juga sesuai dengan macam-macam. Apa aja ujian hidup itu? Pertama, ujian perintah Allah. Semua perintah Allah ujian. Solat, puasa, jakat, haji, zikir, baca Quran, ujian. Mampukah kita melaksanakannya dengan benar, ikhlas, istiqamah, atau asal-asalan? Ya kan? Berarti kalau asal-asal nggak lulus dong ujiannya. Nggak berdapatan nilai A plus. Bahkan bisa jadi harus ngulang lagi. Kenapa? Karena solatnya sekedarnya. Asal jadi. Asal tuntai. Ya begitu kan? Awailu lil musollin. Celaka orang yang solat. Apa itu? Orang yang solatnya asal jadi. Yang penting, gugur kewajiban. Berarti dia belum lulus ujian dari solat. Ya kan? Kemudian yang kedua, ujian perintah Allah. Puasa. Juga perintah Allah tuh. Mampukah kita melaksanakan puasa dengan kesungguhan? Yang kita laksanakan puasa itu bukan hanya menahan makan, minum saja. Tapi tidak mampu mengendalikan nafsu. Ada orang yang puasa menahan makan, minum sanggup. Tapi belum tentu menahan amarah. Menahan emosi. Ya kan? Menahan. Sebenarnya itu yang sulit. Nah itulah. Itulah ujian hidup perintah Allah. Ujian hidup zakat. Mampukah kita meluarkan zakat? Ya kan? Jangan sampai harta yang kita kumpulkan, kita hitung, kita kumpulkan, kita hitung. Nggak pernah ngeluarin zakat. Apalagi infak, apalagi sodakoh. Perintah Allah adalah ujian. Apalagi sodara-sodara kita di Palestina yang sekarang terjadi kebiadaban dari Israel yang luar biasa. Inilah saatnya kita bernodasi, berinfak. Ya kan? Saatnya kita berempati, bersimpati melalui donasi misalnya. Tentunya melalui lembaga yang kita percaya. Percaya. Yang kita amanah. Nah ini kita keluarkan harta kita. Ujian berupa perintah Allah zakat, infak, sodakoh. Ujian perintah Allah. Ujian haji dan umat. Dan ujian yang terbesar dialami oleh Nabi Ibrahim alaih salab dan Nabi Ismail. Ujian perintah apa? Perintah menyembeli putra yang sangat disayanginya. Betul. Itu luar biasa beratnya itu. Ya kan? Udah lama gak punya anak. Ketika punya anak, ya kan? Kemudian ditinggalkan. Lalu ketika usia akil balik, sudah meringkat remaja, dewasa, disuruh sembelih oleh Allah. Itu kan ujian yang amat sangat berat. Sangat sakit juga. Dan luar biasanya keduanya lulus. Allah ganti dengan kibas. Itulah peristiwa kurba. Ya kan? Itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Lulus dari ujian perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ujian hidup berupa larangan-larangan Allah. Semua larangan Allah itu ujian bagi kita. Ada orang yang lulus dari perintah. Tapi belum tentu lulus dari larangan. Contoh, dia sholatnya rajin, tapi maksiatnya juga rajin. STMJ. Sholat tekun, maksiat, jalan terus. Ya kan? Ada kan? Iya. Dia puasa, tapi bohong, jalan terus. Dia zakat, tapi dia juga riba rentan. Kalau kayak gitu, hitungannya gimana tuh, Ustadz? Berarti lulus perintah, tapi belum lulus larangan. Ujian hidup macam-macam. Ini saya jelasin tentang ujian hidup. Hidup adalah ujian. Ujian perintah. Lulus, tapi belum tentu lulus larangan. Berarti nilainya, kalau dikalkulasi, ada IPK-nya tuh lulus. Nilai A, perintah. Eh, ketika larangan. D, eh, bahkan na'udzubillah. Larangan itu macam-macam. Pokoknya semua larangan Allah. Zinah, mabok, durhaka, semua orang tua. Zolim, berbohong, dibah, fitnah. Ya kan? Ya korupsi, ya mencuri. Ya itu larangan Allah. Padahal gak mungkin lah. Ya kan? Orang yang melaksanakan perintah dengan kesungguhan, dia melakukan larangan Allah. Gak mungkin. Kenapa? Banyak diantara kita ketika perintah, ujian perintah lulus, tapi ujian larangan lulus. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika dia melaksanakan perintah Allah, bukan karena Allah. berarti bermasalah. Akhirnya, dia pun melakukan larangan-larangan Allah. Ketika berpolitik, yang penting saya jadi. Bukan yang penting amanah. Ya kan ya? Yang penting saya terpilih. Saya terpilih gitu. Walaupun caranya dengan juga sini, ya kan dengan, makanya ada istilah dalam politik, tidak ada teman abadi. Tidak ada musuh abadi. Yang ada kepentingan abadi. Itu kata orang politik. Dan mungkin juga banyak orang yang berpikir, ah, itu pikir belakangan. Nah, ya. Apalagi sekarang, besok kan tahun-besok kan tahun politik kan. Ini saya tidak menjelaskan secara detail, tapi paling penting adalah bagaimana larangan Allah ini kita mampu meninggalkannya. Dengan istiqomah meninggalkannya. Dan larangan yang pernah dialami, yang paling berat, dialami oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam, dia kan seorang budak bekerja di kerajaan besar. Ada raja punya permasyuri cantik, namanya Juleha. Cantiknya luar biasa, permasyuri dong. Nah, waktu itu, rajanya dan semua pasukannya sedang ada tugas di luar. Artinya sedang perang atau apalah. Pokoknya, tidak ada orang satu pun. Hanya Juleha dengan Yusuf. Juleha dan Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Juleha menggoda. Menggoda dengan, karena dia lihat, ini pemuli ini tampannya luar biasa. Gantengnya, Masya Allah. Tidak terkalahkan. Dan belum pernah dia melihat, laki-laki yang tampan, sedunia, kecuali Yusuf alaihissalam. Sebenarnya, Yusuf juga cinta. Kenapa? Cantik. Istri seorang raja, bangsawan, kaya raya. Digoda berduaan. Ini dalam surah Yusuf, di penjelasan lengkap dulu. Masya Allah, luar biasa. Semuanya suka, sama suka. Tapi, Nabi Yusuf takut dengan azab Allah. Kalau bukan karena Allah, dia melakukan perbuatan terlarang. Digoda terus. Dia akhirnya, bisa lulus dari ujian larangan Allah. Bayangkan, itu yang terjadi kalau saya, kayaknya berat dah. Bayangkan, cantik, punya harta yang banyak, kemudian punya jabatan tinggi, berduaan, gak ada orang lain, gak ada CCTV. Apalagi digoda. Digoda. Gak digoda aja, kita pengen gitu ya. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Lulus dari larangan Allah. Nah, itulah. Larangan Allah. Yang ketiga, ujian hidup berupa, berupa nikmat. Allah berikan nikmat begitu banyaknya. Ini ujian bagi kita. Syukur atau kufur, atau ingkar. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, pernah saya jelaskan di dalam beberapa pertemuan yang lalu. Ini umat Nabi Musa ini sama dengan umat Nabi Muhammad. Dan memang pasti, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang pernah suatu saat, yang miskin mengandukan masalahnya. Kepada Nabi Musa alaihissalam, Assalamualaikum alaihissalam, ada apa? Saya punya masalah. Masalah apa? Hidup saya melarat susah miskin. Saya pengen jadi seperti orang-orang kaya raya, punya uang berlimpah. Jawaban Nabi Allah Musa kepada orang tadi, dia minta solusinya, bagaimana supaya jadi orang kaya? Jawaban hanya sederhana, syukuri apa yang ada. Bersyukurlah kepada Allah, pasti kamu akan kaya. Orang miskin tadi yang mengadukan masalahnya, marah-marah. Hai Nabi Allah Musa, bagaimana saya bersyukur kepada Allah, Allah takdikan saya hidup miskin. Padahal saya rajin ibadah, rajin zikir, rajin sholat, hidup saya melarat, hidup saya susah. Ada-ada jawaban, kamu suruh bersyukur, gimana bersyukurnya? Marah, ngambek, pulang. Gak tepat. Lalu beberapa saat kemudian, ada yang minta, punya curhat juga kepada Nabi Allah Musa. Tapi ini aneh curhatnya. Orang kaya raya. Assalamualaikum waraikumussalam. Ada apa Pak? Saya ini Allah takdirkan hidup yang kaya. Apapun saya inginkan sangat mudah. Ingin mobil, ingin motor, ingin rumah, ingin semua buah, apapun selalu ada. Tapi rasa-rasanya hidup saya, bosan juga, jenuh juga jadi orang kaya. Kira-kira, pemirsa, ada gak yang bosan jadi orang kaya? Kayaknya jarang ya? Sebetulnya gak ada. Gak ada, gak ada. Tapi ini ada jaman Nabi Allah Musa. Gitu. Saya pengen sekali-kali ngerasain jadi orang miskin, orang merarat. Tersenyumlah Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu dia menjawab begini, Pak, kalau pengen jadi orang miskin, gampang. Ingkari nikmat Allah. Jangan bersyukur kepada Allah. Pasti Bapak jadi orang miskin. Pasti jadi melarat. Orang tadi marah, tapi bagus. Eh Nabi Allah Musa, bagaimana saya mengingkari nikmat Allah? Bagaimana saya tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Allah berikan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Nikmat mata bisa melihat. Alhamdulillah mata saya dua. Dua-duanya di depan. Bayangkan kalau satu depan, satu belakang. Kaca mata gak laku. Iya dong. Iya kan? Alhamdulillah telinga. Telinganya pun dua. Duanya pun ada di kanan-kiri. Bayangkan kalau yang satu di atas, yang satu di bawah. Menerima handphone bagaimana nanti? Misalnya di bawah begitu kan? Repet. Repet. Alhamdulillah Allah karuniakan saya hidung. Hidungnya lubangnya dua. Dan kedua-duanya di bawah. Bayangkan kalau di atas. Ya Allah. Musim hujan. Brabe saya. Ya kan? Alhamdulillah saya punya mulut. Mulut di sini ada aladila, ada lidah, ada gigi, dan lengkap. Bagaimana saya mengingkari nikmat Allah? Belum nikmat yang lainnya. Jantung, ginjal, paru-paru, usus. Ya Allah. Kaki, tangan. Ya Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Rasanya saya sulit mengingkari nikmat Allah. Apa yang terjadi? Singkat cerita. Orang miskin itu MCFan. Makin lama, makin susah. Makin melarat. Karena tidak pernah bersyukur kepada Allah. Orang kaya tadi makin kaya, makin berkah hidupnya. Kenapa? Karena selalu bersyukur kepada Allah. Ini bukti Allah jelaskan dalam salat Ibrahim. Ayat 7. Aujibillahi min syaitu wa ta'amu rajin. La inshaqartum. La azidannaku. Wa la in kafartum inna azami. La syadid. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambah. Jika kalian kupur azabku amat pedih. Ujian hidup berupa nikmat. Syukuri apa yang ada. Allah pasti tambah yang ada itu. Syukuri apa yang ada. Masti Allah tambah nikmat yang ada itu. Yang sifat ya. Betul. Karena manusia itu suka lupa ya. Nah begitu. Tentang rasanya yang bersyukur. Bersyukur ini susah ya. Nah yang siapa yang lulus dari ujian nikmat? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berikan kekayaan yang luar biasa. Ilmu yang hebat. Bisa berbicara dengan semut. Pasukannya. Kopassusnya. Bukan hanya manusia. Jin. Jin. Iya. Pasukannya nih. Pasukan Kopassusnya yang menjaga pas-pampresnya. Jin. Iya kan? Kerajaan yang luar biasa. Tapi dia taat kepada Allah. Dia selalu bersyukur atas nikmat Allah. Nabi Sulaiman lulus dari ujian nikmat yang Allah berikan. Nah Ustaz. Kalau ngomongin rasa syukur. Pastinya mungkin banyak manusia yang lupa akan bersyukur. Iya. Iya kan? Tapi nih Ustaz. Gimana sih sikap yang terbaik nih. Buat kita menyikapi godaan tersebut. Tapi jangan dijawab dulu Ustaz. Ustaz jeda dulu ya. Dan masih yang sih. Sikap yang jangan kemana-mana. Sikap yang terus di MCDGCast. Ya sebalik lagi MCFrem. Masih bersama Kingha dan juga Ustaz Saifulo ya. Tadi kita sudah bertanya ini mengenai. Gimana cara menyikapi rasa syukur itu. Iya ya. Terima kasih Mbak Kincal. Alhamdulillah. Kusyukurillah. Bahwa. Tadi ketika kisah Nabi Sulaiman AS. Beliau itu diberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat tidak tanggung-tanggung. Harta berlimpah. Ilmu yang tinggi. Kerajaan yang besar. Tapi dia tidak pernah maksiat. Dia selalu bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana menyikapi agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Yang pertama. Yakin bahwa semua nikmat itu dari Allah. Bukan dari siapa-siapa. Kenapa kita selalu mesti memuji Allah. Dan itu diajarkan lewat Al-Fatihah. Ketika kita sholat. Kita selalu membaca Al-Fatihah. Dan itu rukun. Dan Al-Fatihah setelah. Apa? Rokat. Bukan Rokat ya. Ayat yang kedua. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita baca? Alhamdulillahirrabil alamin. Kenapa Alhamdulillah? Karena lillah. Kenapa lillah? Karena robul alamin. Artinya. Segala nikmat itu dari Allah. Dan Allah itu penguasa alam. Semesta alam ini. Jadi kita yakini yang pertama. Nikmat itu dari Allah. Maka kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Yang kedua. Yaitu. Bahwa dengan bersyukur pasti bertambah. Dan itu fadilah keutamaan orang yang bersyukur. Semakin kita bersyukur. Semakin bertambah. Yang tadi di segmen pertama. Kita membacakan ayat. Ibrahim ayat tuzu. La insha kartum. La aziban nakum. Kalimbatnya. Lam taukit dan lun taukit. Kalau dalam bahasa Arab itu artinya. Pasti sungguh pak. Udah pasti sungguh lagi. Kalau kalian bersyukur. Pasti aku tambah. Syukur lagi tambah lagi. Syukur ini kan ada empat. Pertama. Syukur kol biyah. Syukur dengan hati. Yakin bahwa semua nikmat dari Allah. Yakin. Yang kedua. Syukur dengan lisan. Yaitu dengan mengucapkan tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga. Syukur dengan akal. Dengan pikiran. Apa itu? Memahami semua apapun. Nikmat itu asalnya dari Allah. Bukan dari siapapun. Makanya yang patut dipuji hanya Allah. Ketika sahabat. Kalau gak salah Umar bin Khattab. Dia dipuji. Maka dia ngambil pasir. Dia siram orang itu. Artinya. Kita ini gak layak dipuji. Yang. Kita itu hanya memuji Allah. Memuji hanya untuk Allah. Pujian itu hanya milik Alhamdulillah. Pujian itu hanya milik Allah. Yang keempat. Syukur dengan anggota tubuh kita. Apa itu maksudnya? Karena anggota tubuh ini bersyukur. Mata digunakan untuk melihat yang pantas. Melihat Al-Quran. Melihat nasihat. Tazkiah kolbu kan. Telinga. Mendengarkan yang bermanfaat. Mendengar tausia kolbu misalnya. Kemudian lisan. Anggota tubuh kita bersyukur. Dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang santun. Ya kan? Kemudian. Ucapkan terima kasih kepada orang. Jadi. Orang yang bersyukur kepada Allah. Kalau ketemu orang. Kalau mendapatkan sesuatu. Dia berterima kasih. Jangan lupakan. Kalimat terima kasih itu memang sederhana. Di bagian daripada syukur kepada Allah. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada orang. Maka dia bukan orang yang bersyukur. Orang bersyukur itu selalu berterima kasih. Makanya kalimat dua ini harus kita. Lakukan dalam. Dalam kesan yang apa itu? Maaf dan terima kasih. Itu sih sebenarnya yang paling susah untuk dikatakan ya Ustaz. Maaf dan terima kasih. Ketika aktivitas kita. Kemudian syukur dengan kaki. Melangkah ke tempat yang Allah ridhoi. Itu ke majlis ilmu. Ke masjid. Ke mushollah. Ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Misal umrah atau haji. Apalagi kan? Ya kemudian. Berjihad. Lalu syukur dengan tangan. Ini bersedekah. Bersedekah. Donasi untuk Palestine. Infak. Itu bagian daripada syukur. Atas harta yang Allah berikan. Dan janji Allah tadi. Orang yang bersyukur pasti bertambah. Makanya. Kenapa kita disunakan namanya sujud syukur. Sujud syukur. Sujud mensyukur imat Allah. Jangan kan kita ya. Pemain sepak bola. Ya kan kita ya. Orang-orang Islam kan. Indonesia tuh. Habis ngegolin apa? Selebrasinya. Sujud syukur. Ya kan. Itu bagian dari dakwah. Ternyata. Ya. Ronaldo aja. Itu mencontoh tuh. Yang dia mudah-mudahan. Dia masuk Islam ya. Dia mencontoh. Sampai dia ikut sujud syukur. Ketika ngegolin. Selebrasinya sekarang berubah. Ya. Dulu begini. Sekarang kok sujud syukur. Dia melihat. Karena dia main di Saudi Arabia. Alhamdulillah. Benar-benar masuk Islam. Nah itu kan. Nah artinya MC Fren. Rahimahumullah. Ya. Bahwa. Syukur ini. Menyikapi kita menjadi orang yang bersyukur. Itu pasti Allah tambah. Jadi cara yang begitu. Kauta aman syukur banyak sekali. Allah pasti tambah. Allah pasti tambah. Syukur lagi. Tambah lagi. Syukur lagi. Tambah lagi. Terus bertambah terus. Jadi ketika kita sedang dihadapkan suatu masalah yang besar nih Ustaz. Kita tuh harus tetap bersyukur ya Ustaz. Iya. Padahal kan mungkin manusia suka ngomong. Dia hidupnya enak ya. Kayaknya gak pernah ada masalah. Iya. Itu sebenarnya yang gimana tuh Ustaz. Iya. Berarti dia gak bersyukur ya. Iya. Dia gak bersyukur. Kalau mengeluh itu bagian daripada orang yang tidak bersyukur. Mengeluh itu ya. Yang terbaik adalah mengeluh kepada Allah. Dengan doa. Nah ini ya. Kemudian berikutnya. Ini masih. Masih ujian hidup ya. Hidup adalah ujian. Yaitu ujian berupa musibah. Tadi kan berupa nikmat. Dengan bersyukur. Berupa musibah. Nah ada orang yang lulus ujian dari nikmat. Tapi belum tentu lulus ujian dari musibah. Nah ya. Musibah apa? Musibah macam-macam. Musibah kematian. Sakit. Musibah kecelakaan. Musibah di PHK dari pekerjaan. Musibah bangkrut. Musibah banyak hutang misalnya kan. Itu musibah-musibah. Musibah. Lulus gak kita dari ujian. Nah. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah. Surah kedua. Dari ayat 155 sampai 157. Saya potongan aja. Berikanlah kabar gembira kepada hamba Allah yang sabar ketika tertimpa musibah. Kabar gembira dari Allah ketika tertimpa musibah. Apa yang dia katakan? Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Kami suma dari Allah berasal dari Allah dan kami kembali kepada Allah. Apa kata Allah? Wula ikam alaihim shalau. Maka Allah berserawat kepada orang yang sabar tadi. Dan Allah berikan rahmat. Dan Allah berikan petunjuk dengan orang yang tertimpa musibah. Dan musibah yang terbesar dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Dulu kaya, jatuh miskin. Dulu sehat, jatuh sakit. Dulu lengkap keluarganya, istri, anak-anaknya. Semuanya meninggalkannya. Karena sakitnya luar biasa. Bertahun-tahun sakit. Nah, tapi Allah berikan karunia dengan sakit itu naik derajat. Makanya Nabi yang paling lulus ujian musibah adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Bahkan iblis setan pun sulit menggodanya. Nah, saking hebatnya ujian dialami Nabi Ayyub. Hanya tinggal tulang, hanya tinggal kulit, dalam dirinya. Tapi dia selalu senyum dengan musibah yang dialami. Masya Allah, ini berat nih. Ini ngomong paling enak nih. Saya pun belum tentu seperti ini. Tapi ini bagian daripada kita mengingatkan. Dan sekarang musibah yang dialami berat adalah saudara kita di Gaza, di Palestina. Ya kan ya? Ngungsi, dibom. Di rumah sakit, dibom. Ngantri, makanan, dibom. Bukan hanya Islam ternyata. Gereja tertua di Gaza, dibom. Berarti siapa itu jionis Israel? Berarti luar biasa kebiadabannya. Anak-anak kecil, lebih dari 5 ribu orang yang jadi syahid meninggal. Lebih dari 5 ribu. Lebih. Nggak tahu 5 ribu berapa. Ini data terakhir yang saya lihat di stasiun televisi. Jadi, begitu jolimnya jahatnya. Nah, kalau saudara-saudara kita sabar menyikapinya, Allah berikan luar biasa. Kalau dia wafat, syahid. Surga. Bahkan, ini pengakuan-pengakuan masyarakat sekitar yang masih ada. Itu yang wafat itu tercium wangi yang sangat harum. Iya, betul. Iya. Bahkan, ditaruh di ambulan. Ambulan sekitarnya jadi harum, wangi. Ditaruh rumah sakit, ruangan itu semuanya wangi semua. Bahkan yang sudah meninggal 3 hari, baru karena gedungnya tingkat gitu di bawah, diangkat. Dia wafat, wajahnya indah, senyum. Darahnya masih segar, padahal sudah 3 hari. Dan wanginya semerbah harum. Wangi misik. Masya Allah. Allah Akbar. Inilah Allah jadikan. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Allah ini, yang sabar ketika terima musibah. Allah berikan tiga tadi. Pertama, Allah berselawat. Bayangkan Allah sampai berselawat, saking mulianya orang yang sabar. Kan biasanya, salawat itu buat Rasulullah SAW. Sekarang Allah berselawat kepada orang yang sabar. Karena kuat, sabar menerima musibah ini. Makanya, sabar ini kan ada tiga. Pertama, sabar dalam taat. Menjalankan perintah Allah. Agar lulus ujian dari perintah tadi kan. Yang kedua, sabar dalam menjuali larangan Allah. Agar lulus dari ujian larangan Allah. Meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menyikapi musibah. Dalam menyikapi musibah, sabar. Sabar itu ridho terhadap ketentuan Allah. Tidak mengeluh, apalagi putus asa. Nah, ujianlah, apalagi sampai bunuh diri. Kan ada orang yang tidak sabar. Karena ekonomi. Dea kaya raya, jatuh miskin. Tidak sabar, bunuh diri. Ya kan ya? Stress, defresi, karena diputus pacar. Ada masalah, ditendam, bunuh diri. Tapi solusi bagi orang yang putus asa, sabar itu gimana tuh? Nah, apa solusinya? Pertama, sikapi dengan sabar. Sabar tadi kan? Pasti kuncinya sabar. Tidak ada jalan ke sabar. Yang kedua, solusinya adalah kembali kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir hatimu tenang. Banyakin zikir, perhebat zikir. Ya kan? Lalu, minta pertolongan kamu dengan sabar dan sholat. Jadi, karena dua hal itu tidak terpisahkan. Orang yang sabar, sikapi dengan sholat. Kalau dia ketika kaya gitu miskin. Ya kan? Diputus pacar. Kemudian dulu mudah, sekarang banyak hutang. Ya kan? Ditagih terus karena pinjol kan ya. Kemudian macam-macam. Karena kecelakaan. Karena kematian. Sikapi dengan sholat. Sholat itu kan puncaknya zikir. Akimus sholat zikri. Dirikan sholat untuk berzikir kepada aku. Sholat. Maka tenang. Lakukan sholat dengan kehusuah. Maka itu ada solusi-solusi terbaik. Lalu yang ketiga, sikapi dengan apa? Tadi sholat, zikir. Sabar, sholat, zikir. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat maaf. Yang keempat, menyikapi solusi terhadap ketika menghadapi musibah atau tadi jatuh miskin. Atau karena masalah apapun. Yaitu dengan kita memperbanyak sedekah ternyata. Kok hutang? Kok sedekah? Justru sedekah itu rezeki jadi mudah. Allah berikan kebudayaan untuk melunasi hutang. Kenapa? Dapat doa malaikat. Apalagi sedekah subuh. Sedekah subuh itu malaikat kan sedang kumpul. Jadi malaikat malam, aplusan malam, malaikat siang kumpul. Jadi semua malaikat kumpul. Mendoakan kalau kita bersedekah. Ganti rezekinya, tambahkan rezekinya ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah. Bayangkan, makhluk yang paling dekat dengan Allah kan malaikat. Doain orang yang sedekah. Pasti dong hutangnya jadi lunas. Masalahnya jadi ada jalan keluar. Masalah pacarnya, masalah rumah tangganya, masalah apapun. Ada solusi terbaik. Kenapa? Karena sedekahnya itu. Dan dapat malaikat. Ya kan? Intela risiko bisloga cari rezeki dengan sedekah. Cari rezeki dengan sedekah. Kalau bahasa akal, napsu, ngeluarin duit, kurang dong harta kita. Ternyata bukan. Justru bertambah rezeki dengan kita bersedekah. Berapapun nominalnya ya Allah. Ya seperti di zaman Nabi Sulaiman. Karena ingat nominalnya itu. Di zaman Nabi Sulaiman itu pernah mengarahkan penunggumpulan dana. Karena dalam rangka jihad. Lalu semua, karena kelebihan Nabi Sulaiman itu kan berbicara dengan binatang. Nah, ada yang sombong nih binatang. Ya, sombong. Oh, binatang ada yang sombong ya? Ya, ceritanya. Ini cerita aja. Ya, karena infaknya dia merasa paling besar. Nih, saya gajah. Saya sedekahnya nih. Dengan, dengan, dengan apa? Dengan sapi. Ya. Wah, kamu ayam. Sedekahnya cuma dengan telur. Gitu kan ya? Ya. Nah, Nabi Sulaiman mendengar tuh. Ya, lagi pembicaraan. Karena dia kan istilahnya bahasa binatang tahu. Bahasa binatang tahu. Apa kata Nabi Sulaiman? Hai, para binatang. Sedekah itu tergantung kemampuan. Wajar dong gajah sedekahnya. Sapi. Wajar dong ayam sedekahnya telur. Yang gak wajar gajah sedekahnya telur. Gak wajar. Apa maknanya? Orang kaya. Uang yang miliaran telinga sedekahnya cuma 10 ribu. Orang miskin sedekahnya 10 ribu. Sama-sama 10 ribu. Tapi nilainya diapa? Yang mana? Orang miskin. 10 ribu halal. Oke, iya benar. 10 ribu itu ikhlas. Karena iya benar sama-sama ikhlasnya. Sama-sama nominalnya. Tapi yang lebih besar pahalanya. Tergantung ekonominya. Orang kaya uang 10 ribu. Wah, seperti buang-uang lah. Orang yang miliaran, triliunan uangnya. Orang miskin 10 ribu. Wah. Sangat berarti ya. Berarti. Ya kan? Pergi gelap, pulang gelap. Sulit untuk mencari uang 10 ribu aja itu. Saking beratnya. Tapi dia mau sedekah 10 ribu. Sedekahnya orang miskin itu lebih tinggi. Jadi bukan masalah nominal banyaknya. Tapi kita mau sedekahnya. Itulah pentingnya. Ya, ini solusi nih. Solusi menghadapi ketika kehidupan di dunia ini kan pasti dong. Seorang itu ada masalah. Bahkan, saya dulu pernah menulis sebuah buku. Ya. Nah, atasi masalahmu dengan 7S. Nah, nanti mungkin dibahas dalam tema berikutnya ya. Baik. Jadi penasaran ya, teman-teman. Itu ada bukunya. Insya Allah. Saya kasih ke Mbak Kinca ya. Buku itu ya. Nah, insya Allah. Itu cara menyikapi masalah. Insya Allah. Ya, antara tadi sedekatan. Nah, ini ya. Ini hidup adalah ujian. Jadi tadi itu pertama, hakikat hidup adalah ibadah. Yang kedua, hidup adalah ujian. Yang ketiga, itu pas banget nomor dua. Iya. Hidup adalah sementara. Sementara. Yang ketiga nih. Di dunia ini sementara, sangat singkat. Jadi kita jangan terjebak oleh keenakan sementara, singkat. Tapi kita nanti melarat selama-lamanya di akhirat. Hidup di dunia ini paling lama 100 tahun. Itu pun jarang orang umurnya yang 100 tahun. Paling 70 tahun udah mungkin. Sahabat jarang ya, 80 tahun lah. Tapi di akhirat berapa tahun kita hidup di akhirat? Bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun. Tapi berapa lama? Kholidina fiha abadah. Selama-lamanya di akhirat. Karena itulah orang yang beriman, yakin betul hidup di dunia sementara, dia akan hidup panjang tanpa akhir di akhirat. Dia olah yang sementara ini berarti untuk panjang tanpa akhir. Jadi setiap helaan nafas detak jandungnya, dia potensi untuk mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyak untuk akhirat. Contoh sederhana lah. Kita mau pulang ke kampung ya. Mau pulang ke kampung, ke Surabaya misalnya. Pasti dong perlu bekal. Nah bekal kita, sebanyak kita pulang ke Surabaya. Nanti kita pulang ke akhirat. Yang ke akhirat itu selama lah bekal kita itu berapa banyak? Pasti dong harus lebih banyak lagi dibandingkan kita pulang ke Surabaya contohnya. Makanya diingatkan oleh para khotib setiap jubat, Wata zawadu fa'ina kharizad taqwa. Berbekalah kalian. Sebaik-baik kebekal adalah taqwa. Nah itu. Terima kasih banget Ustaz ya. Karena kan kalau ngomongin tentang hidup, kita tuh suka lupa ya Ustaz. Terlena sama kehidupan kita. Terus juga kita gak memikirkan akhirat kita seperti apa. Nah Ustaz, mungkin Ustaz bisa memberikan kesimpulan mengenai hakikat hidup ke MCFan. MCFan yang mulia, Alhamdulillah, ini baru yang bagian pertama hakikat hidup. Sebenarnya masih banyak lagi nanti hakikat hidup berikutnya. Hakikat hidup pada tema hari ini baru tiga. Sebenarnya masih banyak. Pertama, hidup adalah ibadah. Jadikan setiap helaan nafas, detak jantung kita potensi ibadah kepada Allah. Ibadah maknanya luas. Saratnya ada tiga. Kita singkat gampang. N, C, T. Niat, Cara, Tujuan. Niatnya karena Allah. Caranya suhiat Tuhan Allah. Tujuan yang mencari dalam Allah itu adalah ibadah. Yang kedua, hidup adalah ujian. Selama kita hidup, selama itu kita diuji oleh Allah. Ujian macam-macam, ujian perintah Allah, ujian larangan Allah, ujian nikmat, ujian musibah. Lulus atau tidaknya, inilah tempat kita diuji oleh Allah selama kita hidup. Al-laziqolakolamauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Siapa yang terbaik amalnya. Yang ketiga, hidup adalah sementara. Di dunia ini sementara. Sangat singkat. Dulu anak-anak, sekarang pada punya anak. Sangat singkat. Tahu-tahu, tahu-tahu, tahu. Kita mati. Tapi di akhirat kan selama-lamanya. Jangan sampai kita terjebak ke enakan yang sesat di dunia yang sementara. Tapi kita menderita berkepanjangan di akhirat. Na'udzubillah. Karena itu, Ustaz, bagian yang berikut ada yang kita jelaskan. Hakikat hidup yang berikutnya. Penasaran, insyaAllah, pada episode berikutnya. Betul banget. Makasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Sudah hadir di MC Podcast kita. Dan pastinya, MC Friends. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Saifullah bisa menjadi manfaat untuk kita semua ya. Akhir kata, cinca bagi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.